Pemirsa Anda menyaksikan News Update, saya Kevin Egan, pengadilan negeri Jakarta Selatan mempertanyakan kejelasan aset-aset Yayasan Supersemar yang didapat dari Kejaksaan Agung untuk membayar 4,4 triliun kepada negara. Namun Jaksa mengatakan belum mendapatkan surat berkait dengan permintaan kejelasan aset yang dimintakan untuk dieksekusi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Amir Yanto, mengatakan dari Jaksa Pengacara Negara atau JPN belum memperoleh informasi. Sampai dengan 25 Februari 2016, JPN belum memperoleh informasi dari pengadilan Jaksel berkaitan dengan permohonan eksekusi. Kejaksaan Agung menegaskan bahwa daftar aset yang dimintakan untuk dieksekusi sudah lengkap. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jamdatun, Bambang Setio Wahyudi, mengatakan kewajiban sudah dilaksanakan. Semua aset yang diserahkan sudah diverifikasi dan diyakini milik Yayasan Supersemar. Kewenangan eksekusi merupakan kewenangan dari pengadilan. Dalam hal ini, Jaksa hanya memberikan daftar aset yang telah diverifikasi lantaran pihak Yayasan menolak untuk membayar secara sukarela. Terima kasih telah menonton!